Cek sound dimari bersama saya ke Mas Yunus. Hari ini kita akan ngobrol sharing lagi tentang sesuatu day case atau mainan yang mungkin sudah populer dibuat teman-teman semua, yaitu Mayoret. Dan untuk hari ini, kita beruntung sekali ada kedatangan tamu, yaitu Om Tommy Novel dan juga Om Arief Menyus. Dan tidak lupa, koos... Bintang Tamu. Bintang Tamu. Om Mike. Para Mike. Para Mike. Oke, apa pembicaraan kita setelah ini? Oke, kembali teman-teman. Hari ini seperti awal tadi yang saya bicarakan adalah kita akan bahas tentang Mayoret. Mayoret ini sendiri adalah salah satu merek mainan yang awalnya dulu buatan Perancis, kemudian juga pernah dibuat di Portugal, dan untuk saat ini mungkin sudah dibuatan, kebanyakan dibuat oleh Thailand. Kita akan minta sharing-nya Om Tommy bagaimana pendapat beliau tentang Mayoret sendiri. Langsung dari Mas Tommy. Langsung dari... Mas Tommy. Oke, makasih om kemas. Mayoret ini brand Eropa ya. Jadi kalau brand Eropa itu memang fokusnya ke mobil yang diambil Eropa. Pada awalnya dia banyak bikin mobil Perancis, mobil Jerman ada beberapa, sama mobil Italia. Baru belakangan setelah dia di sahamnya dibeli sama Bikis Mobi, dia lebih banyak fokus di mobil Jerman. Tapi, dan karena dia pabriknya di Thailand, dia banyak juga bikin mobil-mobil Jepang akhirnya. Terutama mobil-mobil yang populer di Thailand. Oh, jadi itu pabrik di Thailand itu memang dari awal begininya sudah ada di situ? Enggak, itu tahun 90. Baru pindah ke Thailand. Baru di Perancis. Semuanya di Perancis. Di Perancis atau Portugal? Nah, sebagian ada di Portugal. Dan ada enaknya lagi, untuk Mayoret ini, dia tersedia dalam berbagai skala. Jadi mulai ada skala 18, skala 24, kemudian juga ada 64. skala umumnya yang 164 ya. Dan juga ada mungkin skala ini, ini skala yang jarang dikutuk. 132 atau 135, kurang lebih seperti ini, seperti ini. Ada kelasnya kelas maksi. Jadi gini, kalau majoret ini, kalau di anak-anak majoret lama ya, atau anak majoret baru, anak majoret baru taunya streetcar, deluxe car, premium. Kalau anak majoret lama, taunya yang 75, yang 7,5 cm atau 3 inci ini, kita kenalnya seri 200. Kalau dia gandengan begini, seri 300. Oke, kayak gitu ya semuanya. Kalau yang 132 gini, ini seri 3000. Ada lagi yang namanya seri 1000. Nah, itu yang hanya sedikit sekali, itu bahannya dari plastik, tapi sangat-sangat detail. Jadi masuknya lebih ke model. tapi dia jual sebagai toys. Bukan daik ya sebenarnya? Bukan. Jadi plastik ya? Plastik. Tapi ukurannya segini, sama. 160, 164. Kita nyebutnya lebih suka 160 daripada 164. Karena memang, skala-skala itu, sebenarnya memang, range skala mainan itu adalah, di skala 160 sampai, enggak 160 ya kurang lebih, 158 sampai 160, hampir 170. tapi sebenarnya mereka itu, menyesuaikan dengan packaging-nya. Jadi, kayak Mayoret ini. Waktu dibikin mungkin, ini pastinya mungkin, lebih dari skala 164 ini. Lebih kecil dari 164 ya. Tapi karena dia menyesuaikan packaging-nya, adalah maksimum seukuran ini, akhirnya mobil itu, dia adjust untuk seukuran ini. Ini misalnya, ini juga, bukan 164 ini, lebih ke 158. Sebetulnya besar. kalau dibandingin sama, misalnya dengan, ini kan FJ ya, kalau di mining-nya sama FJ-nya Tomica, ini jadinya gede banget. Apalagi yang green light, green light, atau green light, atau green lightening. Tapi kalau saya, stance-nya, lebih suka yang Majoret. Karena gagahnya itu kerasa. Kalau yang green light, atau yang Tomica, itu kecil. Tapi green light itu baru-baru kan, maksudnya, dia main yang latest ya, keluarnya ya setelah, scale model ya. dia lebih kayak gitu ya. Lebih ke detail, detail toys. Scale model juga enggak sih, kalau menurut saya. Karena dia lebih ke detail, tapi toys, tetap toys. Kalau yang namanya, model itu ya, kiosho. Kalau zaman dulu itu adanya, brandnya, bukan, mini-champs, tapi micro-champs. Micro-champs. Nah itu model. Itu baru. Kalau ini sih toys. Tapi kalau saya, lebih suka toys. karena kalau jatuh, kita enggak tegagak. Beli lagi aja. Harganya relatif lebih murah, dibandingkan modern-study. Betul. Madara, jadi tadi startnya, tahun berapa om? tahun modern-study. Kalau enggak salah, sekitar 6,8-6,7 ya. Dia kurang lebih sama seperti, Hot Wheels, sama Johnny Lightning. Kalau Matchbox, kan 50-an. Total 50-an. Jadi, eranya itu sama seperti, Corville, mungkin Tomica, sama Johnny Lightning. Ini sama Hot Wheels mana dulu? Around the same time. Around the same time. Kayak saingan ini gitu ya. Kalau enggak salah, saya punya catolog 6,8 atau 6,9. Saya share catolog Majoret. Kalau misalkan itu, saya lupa betilnya. Tapi yang membedakan si Majoret dengan Hot Wheels terutama ya, dia punya fitur yang namanya suspensi. Oh, just like Tomica. Iya. Tapi beda dengan Tomica dan Matchbox. Suspensinya dia, si Majoret punya sistem suspensi sendiri. Dia pakai batang besi, yang sampai kapanpun, kelenturannya terjaga. Dan kita bisa, kalau misalnya dibongkar, udah enggak melentur, kita bisa. Ini kalau kita lihat di sini, ada cowak ini. Di dalamnya ada dua batang besi. Ini yang di-clip sama dia ke dalam. Nah, ini yang jadinya suspensi. Ini yang berterbandingan bukan Tomica. Nah, kalau Tomica di dalam sini, dia pakai yang namanya batang, apa, lempengan besi. Part besi yang dipotong di tengahnya bisa di-cling. Nah, ini terus di, nah ini jadi ngepar di sini. Kalau Hot Wheels seperti kita tahu, di-cling mati dia banyak. Iya, dia enggak ada. Enggak ada suspensi sama sekali. Yang membedakan lain dari, si Majoret daripada yang lain adalah, dia kalau bikin aksesori, bikin itu, dia gila-gilaan betul. Mobil lain mungkin, pemainan lain mungkin kalau bikin, gandengan gitu. Dia enggak ada working feature yang, dia paling pintu buka doang. Majoretnya, owningnya bisa ditarik. Nice. Ini yang enggak ada. Di merk lain. Saya belum pernah lihat di, Matchbox, atau di Hot Wheels, atau di Tomica, yang punya working feature seperti ini. Gak sih, kalau yang baru-baru ada. Belum tentu. Enggak. Kalau untuk skala yang, tadi yang tadi bilang, 158 sampai 177 itu, yang Toys. Enggak ada. Toys itu enggak ada. Kalau yang kelasnya lebih, di atas, yang kayak model itu, Corgi atau Dinky, pedang luar, tapi skala 148. Nah, terus juga nih, misalnya nih, dia mengeluarkan mainan, apa yang, Glider. Glider. Oh, aset lagi. Iya. Karena, dia punya plastiknya sudah, sudah tua kan. ini, dia bungkus dengan seperti ini, tapi, ini kalau kita anak-anak, kita bisa rakit. Oh. Jadi, seperti, seperti realnya. kan gak mungkin kita bawa, kalau kita punya hobi glider, kita bawa glider ini ke lapangan terbang terdekat, dibuka seperti ini. Enggak kan. Jadi, bener dia, dia, pikirin, dipikirin. Dipikirin gitu. apa, travel aja, dia pikirin. Seperti itu. Dan, opsinya juga, gandengan-gandengan yang ada di Mayore itu, sangat bervariasi, dibandingkan merek lain ya. Betul. yang konsisten bikin gandengan macem-macem, tuh dia. Ada jenset, ya, ada jenset, ada tanki, tanki air, ada dingi, raw karet, sorry, pas dulu. Ada raw karet, ada radar, kanang macan-nya. Nih, seperti Om Nyus bilang, kanang macan-kanang singa, macem-macem dia bikin. Ini udah dari dulu. Gak dulu. Gak ada, gajah juga ada, anak gajah jadinya. Ini ada nih, ada juga yang bawa perahu layar, seperti ini. Macem-macem. Ada yang bawa motor, ada yang bawa F1 ini, ini kayak ini, misalnya ini. Oh, variesinya lebih banyak ya Om. Lebih banyak. Iya, variesinya banyak. Jadi, kalau yang orang yang ngumpulin majoret, dia mau gak mau, dia akhirnya pada ngumpulin begini juga. Jadi, sambungannya juga belakang nih, semua dikumpulin. Dikumpulin. Karena hampir semua mobil majoret itu, dia ada, apa, Anhang-nya. Namanya itu Anhang-nya. Contoh kayak gini, semua ada tuh Anhang-nya. Ini fail kondokinya ada. European banget. Orang Eropa tuh, kalau- Rolfalnya di Europe gitu, Rolfnya bisa bawa. Betul. Seperti Volvo ini kan ada semua. Volvo. NFC, ada semuanya, ada Anhang-nya semua. Nice. Semua ada. Tuh. Jadi, kalau saya kebetulan memang suka gandengan ya. Jadi, kalau saya pernah beberapa kali postnya di Instagram saya, saya bikin lu istilahnya, gandengan suka-suka. Jadi, antara kepala sama belakang itu, gak peduli. Terserai gitu ya. Terserai mungkin. Nah, kembali yang masalah glider ini, khususnya buat kolektor-kolektor majoret ya, barang-barang seperti ini sangat langka. Kenapa? Pastinya pada eranya mainan ini dirilis, dimainkan oleh anak-anak, ini entah patah, entah hilang, segala macam. Jadi, jadi real. Karena memang untuk menemukan dalam kondisi seperti ini, keyakinan saya nih, yang punya ongkomen ini gak pernah dimainin. Kayak ini nih, powerboat. Ini baru dibuka buat shooting banget. Powerboat ini juga langka. Karena ini keluar di tahun 70-an, pertengahan tahun 70-an. Ini gak nyebrang ke tahun 80-an. Oke, gue ada pertanyaan sedikit yang mungkin awam lah ya. Nah, kan kalau di, kita ngomong kayak hot wheels atau itu, mereka suka keluarin misalnya contohnya kayak gini, VW yang sama, tapi beda varisi tuh. Ada tamponnya beda, semua segala macam, bisa diulang-ulang sampai berkali-kali. Contohnya kayak, yang Mad Max lah itu ya, kayak pesawat gitu, mereka keluarin berkali. Kalau om bilang tadi kan, ini udah susah nih. Apakah dia ada model yang sama, tapi dengan variasi misalnya beda warna, atau beda looks gitu. Waktu eranya keluar, mungkin ada variasinya. Tapi kalau sekarang, Tapi gak banyak. Ya, gak banyak. Tapi kalau sekarang, kayaknya dia gak ngerilis seperti ini lagi. Saya gak menemukan di edisi yang baru, yang baru yang kayak gini. Paling speedboard, sepeda, bawah sepeda, jenset tuh masih. Jenset tuh masih. Oh, ada variasi yang barunya ada? Ada. Dia keluarin, buat keluarin botnya baru, botnya bisa dilepas sama, botnya dari besi. Dia juga keluarin yang, apa, yang motor, bawa motor. Motornya juga udah, baru. Jadi waktu yang tahun 70-an, gandengan motor, motornya, fairingnya masih bulet-bulet. Pasik. Begitu tahun 90-an, dia keluarin botnya motornya, fairingnya udah tanjaman-tanjaman. Si motor yang digandengan itu. Jadi dia ngikutin juga. Ngikutin jaman. Jadi kalau, collector majoret ini sendiri, kalau yang barang-barang ini, berarti harus pemenangan, dong? I mean like, how do you get, I mean like, this rare item and everything, gitu kan? Maksudnya, apa yang komunitas to komunitas. Jadi, ini kita cerita jaman dulu ya, sebelum tahun 90, easy to get. Kita bisa dapet di, dulu di toko kue. Oke. Koya masuk gak nih? Masuk. Tapi itu udah masuk versi yang baru, apa versi yang masih lama? Versi lama. Versi lama ada ya? Oh ya kan lama. Oh ya, Sarina. Sarina. Kalau orang Jakarta ya, kalau orang Bandung, kayak saya orang Bandung, toko sambu lah, toko kue, toko mainan jaman dulu, go and go, toko bandar, ada. Sampai tahun 90-an, barang-barang lama itu masih banyak. Tahun 90-an ada, ada mulai, ada kayak resurrection, orang mulai ngumpulin, kayak mobil-mobilan. Kayak saya, saya ketemu Kemal, ketemu Omnus. Itu di tahun 90-an akhir itu, kita mulai ketemu, dan kita mulai itu, ngumpulin mobil-mobil tua seperti ini. Misalnya saya, saya dapat banyak tambahan koleksi Majore itu, karena, Om Zainal Abidin, tiba-tiba tahun 2000-an awal, melepaskan, memutuskan koleksiannya di, di let go. Itu, rebutan tuh. Saya pun kedapatannya, dapat sisanya dari anak-anak, anak-anak, anak-anak media tuh. Iya, orang otomotif. Itu saya bela-balain, baru datang dari Bandung, naik, naik Metro Mini, untuk pergi ke sana. Betul. Dan dengan harapan, jangan sampai habis, jangan sampai habis. Alhamdulillah, masih kebagian. Waktu itu masih di mana? Bona Senayat Taman, bukan? Alfa Indah. Alfa Indah. Masih di Alfa Indah. Itu, takut, ngasar, ke Wakbulus. Bukan, ke Benjuruh. Ke Benjuruh. Nah, begitu tahun 2000-an, ada yang namanya, Sefe Bariel. Sefe Bariel ini, dia masukin Majore. Oke. Tapi dia tuh, uniknya Sefe Bariel, dia nggak promosi. Dia, 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 kayak jualan, laku-laku. Ada gitu. Iya, laku-laku, gue nggak peduli, tapi dia masukin barang-barang baru. Jadi, dari mulai zaman yang Sefe Bariel, dia masukin tuh, Majore-Majore yang baru, yang sudah produksi Thailand. Itu, belum banyak yang perhatikan. Jadi, hanya orang-orang kolektor lama lah, yang memperhatikan. Tapi, karena dia, dia bawa masuk seri WRC, yang tamponya tuh, detail. Karena license. WRC ke Subaru. WRC tuh, mobil-mobil rally. Jadi, Ford Focus, Citroen Sesara, terus ada, Pajero. Pajero, banyak lah. Itu yang, sekarang jadi buruan. Karena waktu mereka masuk, orang-orang cuek. Buruannya gimana nih, Om? Dari visi nilai, memang suka dia punya, looks, atau harga? Looks. Harga, harga, masih gimana dia, Om? majornya sih gak. Otak bisnis gue, keluar nih. Gak aneh kayak, gak aneh kayak Hot Wheels. Mau digoreng kayak abu, mayornya, tetap aja adem. karena orang yang main dikit. Mungkin yang goreng salah. Tepang gorengnya harus ganti. Nah, dia masukin yang WRC, seri WRC. Itu tahun udah, tahun 2000-an. 2000-an? Oke. Tahun 2000-an dia masukin yang WRC. Masuk ke sini, dijual di Toy City, di, apa, Kid Station, gitu-gitu. Orang-orang gak perhatikan. Jadi, hanya beberapa orang saja yang ngumpulin. Nah, baru belakangan, tahun, tahun 2018 ke sini, si Barial ini, aktif promosi. Dia, Oh, barial yang sekarang? Barial juga? Iya. Yang diangke. Betul. Dia baru mulai promosi, dia baru mulai main di social media sekarang. Sebelumnya enggak. Semua dijadiin salah. Dia suji, begitu. Disclaimer, disclaimer. Boom. Nah, dia mulai tuh masukin yang aneh-aneh. Mulai masukin. Beberapa yang, versi-versi baru dia banyak. Tapi memang, kalau kayak Mayoret ini, dia bikin mainan itu, based on market. Jadi, kalau, Oke. Kalau VW lagi ngetrend, VW gitu. Gini, kayak mobil-mobil polisi. Ada mobil-mobil polisi Eropa, yang gak mungkin masuk sini. Oh, yang kayak polisi Dubai, segala macam itu. Yang warna hijau ya? Nah, yang Dubai itu, dia barial dimasukin. dimasukin. Sebetulnya, dia gak di, bukan, marketnya kan gak di sini. Marketnya di Timur Tengah, di Dubai. Tapi, barial masukin di sini. Taksi Thailand. Taksi Thailand. Ada berapa warna ya? Ada 6 warna yang masuk sini. Artis. Itu, artis ya? Betul, artis. Itu marketnya kan bukan di sini. Di Thailand. Di Thailand sendiri, selain, itu kan taksi yang Bangkok, 6 warna. Ada yang taksi Pattaya, taksi Phuket. Itu juga gak masukin lagi. Waktu aku pas lagi jaman itu, keluar yang siri itu, aku pas lagi di Thailand dong, berpameran. Itu banyak banget di konvensi, itu banjir banget. Betul, betul. Tapi di sini, jadi daging gitu, karena masuk, tapi gak sebanyak yang kayak mereka gitu. Betul. Menambahkan yang apa yang diceritakan tadi sama Om Tommy, selain dari CV baril yang memasukkan Mayoret, ada juga salah satu importer lain yang memasukkan Mayoret itu adalah kalau gak salah PT Nirwana Lestari. Tapi dia masuknya melalui Permen Kabaya apa Kayabaya? Kebaya. Kebaya. Iya, memalui Permen Kabaya. itu lain lagi. Itu lain lagi. Kalau si Permen itu, itu sebetulnya buat market Jepang. Hmm. Itu khusus buat market Jepang. Entah kenapa, orang Indonesia itu iseng bawa ke sini. Bukan baru-baru ini aja, dari tahun 90-an juga. Dan itu gak dijual di toko mainan dasar. Tapi dia dijual di supermarket. Oke, so my question is, kalau Hot Wheels kan mereka rilis buat worldwide. Iya. Which is like, oke, dia keluarin aja in one, di center, itu disebar. Hmm. Tapi kalau denger dari cerita Om Tommy sama Oke Mas, kan berarti dia ada per area dong. Misalnya, for Japan Market, for Highland Market, gitu kan, segala macam. Betul. Manjurut sampai kayak gitu ya, pikirnya? Sama sih. Iya. Wah, tadinya kalau wancaranya bukan hari ini, gue tadinya mau bawa yang yang edisi Hong Kong. Oh bisa nanti ada part 3. Jadi si, pasti 2 card nih, banyak. Si Mas Jolet ini belum lama, tahun lalu lah, tahun lalu tuh kerjasama sama fucking shop. Jadi kalau di kita kayak Indomaret yang Hong Kong. Oke. Nah, dia bikin ada 18 mobil-mobilan, tamponya khusus, dan hanya dijual di Hong Kong. Wadah Pak, Indonesia, dia pernah kerja bareng ya? Yang Persija itu? Itu, itu nggak harusnya. Ini kan ada sempat, ada little debate juga sama. Kalau nggak salah, yang Persija itu hanya, bukan official dari Marial. Oh, Marialnya kerjasama. Jadi, kurang lebih mungkin local custom lah. Berarti belum ada yang memang buat Indonesia Market khusus? Ada. Ada. Oh, ini. Ini, ini aneh. Kita aja orang Indonesia kaget. tiba-tiba majority bikin, bikin dengan, dengan, dengan as, dengan, dengan kartu resmi mereka yang bikin Indonesian Exclusive. Ini nggak pernah. Baru sekali. Ini aja. Baru Indonesia aja. Yang baru ya? 2018 ya? 2018. Eh, 2000. Sekitaran segituan lah ya? Ya, 2018. Baru sekali aja. Baru sekali aja. Dan hanya, dan setelah kita cuma ini doang ya? Ya, baru ini. Negara lain nggak ada. Indonesia yang eksklusif. Paling eksklusif, paling eksklusif Thailand umum lah. Karena memang, ini nggak ditulis begini. Ya. Nah, ada merah putihnya. Di daerah merah putih. Nggak ditulis begini. Oh, pasti ya. Merah putih. Merah putih. Nah, cuman yang edisi ini, dari, aslinya memang tanpa tampu. Karena waktu itu kita ada Tomochi Fair, tahun 2018. Jadi, kita, kerjasama bareng. kerjasama-sama baril, kita tampu ulang. Dengan, kondisi sebagai, launch car-nya, buat mayor plan munusinya. Dan ini hanya limited loh, yang ada, 150-an kalau nggak salah. Yang kuningnya cuma hanya ada 12. 20 juta ya? Langsung. Makanya tergantung siapa yang koreng. Betul lah. Well, oke. Om Kemah sendiri, ketertarikannya kan sekarang bahas mainan banyak nih. Kayak di Cekson Dimari kan, aku ngikutin nih, banyak bahas mainan. Kenapa, topik ini bisa begitu menarik buat Om Kemah? Di Majore sini. Are you a collector also? Majore? Dulunya iya. Karena, tadi kan saya bilang, saya koleksi gandengan ya. Oh, gandengannya only? Kebanyakan gandengan. Kebanyakan gandengan. Jadi, kadang-kadang kepala depannya itu, saya nggak terlalu, fokus. Fokus. gandengan lucu-lucu selalu. Dan juga variatif. Hmm. Kalau Om Simpili, sampai sekarang, yang baru-baru masih, masih. 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 Jadi, ada yang kayak, ada berapa ribu? Yang mana nih? Majore only? Majore. Oh, old scale ya, old scale. Saya hanya ngumpulin 1,60-an. Oke. Jadi, kalaupun kita bisa ke 4,000-an. Boleh. Boleh. Bisa-bisa ngerit ya. Kalau kayak gini, saya nggak ngumpulin. Oh, oke. Tapi kalau truknya, saya ngumpulin. Karena truknya 1,64. 1,64. Oke. Untuk truk 6,4, saya memang nggak bawa, ikutnya nggak bawa apa? Nggak bawa, contoh. Mayoret, tapi punya bayangan seperti ini, besarnya. Hmm. Kalau jumlahnya, saya nggak udah menghitung. 3,000-4,000. Nah, 1,64-nya Mayoret itu kurang lebih sebesar ini juga. Oh, big ya? Big. Kurang lebih sebesar ini. Ini 1,64. Nanti kita akan membahas, atau ada satu sesi tentang skala, mungkin di cekson, di mari berikutnya. Ada satu sesi. Jadi, 1,64-nya truknya, skala 1,64, kurang lebih besarnya sepertinya. What about the price range? Price range kalau sekarang, majority kan kalau sekarang dibagi. Tapi mobilnya stabil, berarti harganya bisa ditebak lagi. Iya. Sekarang kan majority-nya ada beberapa range. Yang paling rendah itu, itu yang streetcar. Oke. Oh, ada levelnya di? Sudah, ada streetcar itu basic. Sekarang kalau sekarang itu, pintu nggak buka misalnya. Jadi, nggak ada opening features. Mainline lah. Mainline. Iya, mainline-nya. Kalau di Hot Wheels, mainline. Itu harganya Rp. 29.900.000. Oke. Jadi, sama lah sama Hot Wheels. Cuman Hot Wheels kan udah naik Rp. 3.000.000 ya? Ya, Rp. 32.000.000 sekian. Nah, di atas itu ada yang namanya, Premium Series. Premium Series. Ada itu Rp. 59.000. Sada juga yang namanya. Oh, it's about the same ya? Buat segini misalnya. Iya. Iya, racing series. Jadi, mobil-mobil balap. Tampo balap. Jadi, kayak yang kalau, yang sekarang lagi Hot tuh, VW Red Bull. Yang ada di? VW Polo Red Bull. Yang pake Pomet itu beda lagi. Pomet beda lagi. Nah, itu kan kemasannya ya? Iya. Itu pake blister, sama kayak gini. Ada moving part-nya bisa dibuka. Iya. Itu tampok. Bahan karet Rp. 69.000 sampai Rp. 79.000. Ada yang namanya Deluxe. Deluxe itu Rp. 99.000. Itu opening feature sama ban karet. Oke, gue nanya yang ada aja deh. Kayak VW gini sekarang harga berapa? Barang lama? Barang lama gelap. Gimana? Nih. Maksudnya tanya, kalau bahasa barang, harga gelap tuh apa artinya? Iya, gelap. Kalau mau kue gitu. Tapi kalau yang udah, masuk ke, Macu Red Brazil gitu kan, Inbrima itu, itu udah semau-mau kita. Kita mau jual berapapun, orang akan tangkap gitu. Kalau dia suka, dia udah kepengen di barang-barang gitu. The price is not that big issue sebenarnya. Bukan issue sebenarnya. Iya, karena ada sense ini nih ya, mau lepas, nanti gue gak punya lagi gitu kan. Gue kasih harga tinggi, supaya gak dibeli maksudnya kan. Pasti beli, jual pun takut gitu Pak. Takut kemulahan. Takut kalau kita pengen lagi, belinya lebih mahal gitu. Betul. Kita bisa jual gak bisa beli lagi. Ya bener kan, ada cerita gitu juga. Kayak misalnya, gue kasih mahal, bukan supaya gue mau jual mahal, supaya gak dibeli. Tapi kalau orang udah nekat, dibeli, habis jual, nyesal. Padahal udah untung. Pengalaman dari, saya sama Om Tommy, Om Tommy itu hampir, gak pernah jual. Gak pernah jual. Ilmunya cuma satu, yang bisa Om Tommy, yang barter aja. Itu pun barter kalau dia belum punya, tapi kalau udah punya, gak bakal keluar. seru juga ya, kalau Tommy kita ngerate nih. Kalau soal barter, saya harus ceritanya. Jadi waktu itu, ada artnya juga nih ya. Ada. Art of barter. Waktu itu saya, ngincer banget, seri F1 nya Majoret. Terus masuk yang salah, tapi bukan yang ini ya. Ada yang BMW Parmalat, biru putih, terus yang Benetton, hijau, merah itu. Oh ini banyak ya sirinya? Sama F1. Saya gak punya. Ada orang yang punya, namanya Dr. Echo. Dia punya tiga. Legenda itu Dr. Echo. Itu tarik-tarikannya kuat banget. Di situ saya harus milih, koleksi gue mana nih, yang gue lepas. Kebetulan saya, kadang-kadang kan suka iseng. Gak ada double-an juga tapi. Gak ada double-an. Tapi saya suka iseng, beli skala 1, 3, 2 misalnya. Karena cuma, lucu nih. Tapi, gak saya consider sebaik koleksi saya. Saya punya satu set, it's very rare, basically gue tolongnya. Porsche, policy, policy, buatan PR. Lengkap dengan dua pengendara motornya. Itu susah banget. Jadi kalau dilihat dari value, sebenarnya gak, gak imbang. Tapi karena gue pengen banget, punya sufokusannya di situ. Di situ, gue tuker. Sekarang sih gue nyesel. Tapi gue pikir, it's okay lah. Yang penting gue dapet pajar. Toto Reko. Toto Reko kalau nonton. Bisa ada cerita juga nih ya. Kemarin kebetulan, saya udah lama sekali, mungkin lebih dari 5 tahun gak. Kemudian, waktu itu ada event di Bandung yang, ketemu. So, lebih fun ke dua. Kemarin di Ciwok, sebet ketemu dengan Dr. Reko. They just fun. They just fun. Kayak misalnya, trade. Artinya itu ya, lucu. Dan itu gak, gak sekali ketemu langsung. Enggak. Itu bisa berbulan-bulan. Pajang kita nih. Tarik-tarikan. Gue ini deh, akhirnya sampai saya dapet 3, itu karena ya, yaudah lah. Gue juga 3, lu juga 3 dong. Dan ngobrolnya gak mungkin sejam. Di saat setengah hari. Itu filosofisnya banyak. Oh ini kan begini-begini. Tapi disitu serunya. Disitu serunya hobi ini. So, that's the reason of all. Kayaknya sih gue suka cerita. Kalau anak-anak millennial, sekarang tuh beda. Betul. How the way they collect sama bener-bener collector, bener-bener cuman buat cari cuan, which is legal-legal aja gitu. Betul. Cuman, kalau saya sendiri belajar banyak gitu, kayak itu art of apa ya, kayak trade, sale, semua segala macem tuh. Betul. Gila-gila anjing. Kalau kayak, kayak orang lama, kayak kita gitu. Orang-orang yang besar di tahun 80-an, tahun 90-an. Kita besar dengan film DTV itu film Amerika. Ada beberapa film Eropa. Kita tahu kayak apa, Cannonball, kayak BJ and the Beer. Jadi kita tuh tahu gitu. Oh ini tuh ada memori tertentu. Nah, kalau orang lama itu, biasanya koneksi itu. Kalau yang saya tahu ya. Kalau ini kita orang lama, saya baru juga. Pasti ada filosofisnya tuh. Oh memori masa kecil, kenapa? Oh bokap gue pernah punya mobil itu. Itu kalau orang lama. Itu kalau orang lama. Itu kalau orang lama. Itu kalau orang lama. Tapi itu kayak om kemas bilang, kalau anak sekarang koleksi, ini cuan gak om? Which is, gak apa-apa. Ini tuh gak apa-apa. Cuman, kalau kita kan, terus kita bilang, oh yang gue gak tahu. Cuman yang kita tahu, ini sih orang yang nyari yang ini. Jadi mereka ngumpulnya itu. Kayaknya gue ngeracunin anak-anak beli ini, beli yang cuan. Karena kayak saya gitu, saya koleksi karena saya suka. Dan gak ada pikiran, nantinya akan saya jual. Kalaupun gue mati, anak gue mau apain, itu masa bodoh. Tapi jangan, tapi pada saat gue masih hidup, you enjoy it with the way lah. Gak akan pernah gue lepas. That's the thing like, you appreciate your collection gak gitu ya? Betul. Oke. Oke. Teman-teman, hari ini kita banyak sekali, dapat sharing dari Om Tommy, Om Arif, juga dari Uncle Mike. Aku banyak nanya sebenernya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis saya di bawah. Nanti kalau ada kesempatan, kita akan coba bikin next session-nya, ngeri ke rumah Om Tommy juga. Halo DJ Niu. Sampai ketemu di Cek Sam Dimari berikutnya. Cek Sam Dimari.